Public Speaking for Millennials untuk Anda malam hari ini khusus pemirsa Bandung TV di rumah harga promo malam ini di Bandung TV Rp150.000 per orang atau Rp200.000 untuk 2 orang Cara daftarnya mudah sekali SMS atau WA ketik nama spasi alamat spasi BTV kirim ke 089515429880 atau di 089621395344 atau ada yang ada di layar televisi Anda Anda juga bisa bergabung bersama kami di lain interaktif di 0227214214 mengenai pelatihan public speaking dan investasi emas tadi Kang Herdy sempat terputus bahwa sebetulnya apa sih pentingnya generasi millennials mempelajari ilmu public speaking dan investasi boleh dilanjutkan Kang Herdy? Ya baik generasi millennials kenapa harus menguasai ilmu public speaking gitu ya terutama yang sekarang ini ada problem problemnya itu dengan fenomena pubbing jadi bahwa generasi millennials itu memang gak lepas dari handphone ketika berbicara sama orang tua aja masih gini gitu kan lihat ke handphone atau siapapun lawan bicaranya masih gitu gitu dia terlalu asik dengan gadgetnya padahal ketika untuk menatap masa depan ini bahwa keahlian, soft skill, berbicara di depan umum ini menjadi yang hal utama kalau memang karirnya mau bagus coba lihat teh Karin orang-orang yang sukses, minimal, level-level manager, direksi pasti menguasai ilmu komunikasi gak mungkin seorang direktur, seorang manager, atau minimal supervisor tidak menguasai ilmu berbicara di depan umum nah permasalahannya bagaimana menguasai ilmu public speaking dalam hanya sekejap gitu maksudnya one day training ini one day training kemudian akan dikasih tips dan triknya bagaimana bisa jadi percaya diri yang sebelumnya orangnya introvert itu ya kemudian malu-malu, gak pedean nah insya Allah nanti di one day training ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana meningkatkan rasa percaya diri kemudian skill berbicara di depan umumnya mereka meningkat otomatis untuk karir generasi millennial menguasai public speaking itu kepentingannya minimal itu dulu deh yang harus diketahui oleh pemirsa ataupun siapa yang mau bergabung dengan kami tadi akhirnya karir itu untuk investasi lagi-lagi ya karir dan ini hubungannya dengan Pak Tono lagi nih Pak Tono, investasi yang ditawarkan oleh pegadaian tadi sudah disebutkan bahwa ada investasi emas mungkin banyak pemirsa Bandung TV di rumah atau yang lagi fokus kita juga generasi millennial tadi sudah disebutkan Pak Tono bahwa generasi millennial sekarang sekarang sudah bisa kok menabuk emas bahkan putra Kang Herdy juga sekarang sudah berpikirnya jauh sudah emas gitu-gitu ya Pak ya boleh barengkali dijelaskan Pak Tono saya ingin menekankan lagi ke Kang Herdy problem generasi millennial sekarang itu adalah kemampuan public speaking saya banyak keluar masuk tim saya dari tim saya itu mencari orang yang punya kemampuan public speaking itu susah banget dan yang punya kemampuan public speaking dia punya nilai plus di dalam sebuah kedudukan di dalam grid mereka jadi sama-sama pegawai sama-sama masuk yang punya kemampuan public speaking lebih bagus pasti akan lebih kencang lebih cepat karirnya nah yang kedua ini yang perlu disiapkan juga generasi millennial kita jangan lalai kita bahwa kehidupan sekarang kita itu sudah dimanjakan dan sekarang yang menjadi pertanyaan dari setiap penghasilan yang kita dapatkan setelah kita berusaha nanti itu arahnya kemana itu memang betul harus investasi dan investasi itu yang harus sudah terbukti bertahan punya kemampuan daya tahan yang bagus memuntungkan dan investasi itu bisa diakses oleh siapapun dan pilihannya adalah emas cuma masalahnya emas ini caranya harus akrab dengan anak-anak kita bahwa emas ini tidak semua memberi keuntungan hanya emas khusus yang bisa mengikuti harga pasar yang itu yang memiliki keuntungan yaitu emas dalam bentuk emas petangan emas logam mulia itu harganya ikut pasar kalau emas perhiasan mohon maaf itu bukan investasi itu untuk berhias jadi jangan salah pilih investasi pilih untuk investasi itu adalah dalam bentuk emas petangan caranya gimana kalau ngomong emas petangan bayangannya mahal iya betul waduh uangnya agak gede kayaknya di dalam pikirannya ah mahal begitu ya pak ya nah itu makanya makanya sekarang kita berikan alternatif pilihan kepada generasi muda pilih beli pulsa, pilih beli emas emas ya dengan uang yang sama kalau orientasinya itu harus mahal udah gak akan masuk tapi kalau generasi muda kita kasih hitungan kalau beli pulsa sekali ngisi 50 ribu beli emas bisa 50 ribu saya rasa akan berpikir ulang karena beli emas bahkan bisa tidak harus sampai 50 ribu bisa sampai dengan hanya 5 ribu juga bisa beli emas petangan di pegadaian betul boleh diceritakan jadi ada program namanya tabungan emas tabungan emas ini merupakan sarana investasi sarana konsepnya adalah pegadaian menyual kemudian masyarakat membeli dengan kelipatan terkecil 0,01 gram saja kemudian emas itu tidak bisa dibawa karena angkanya memang sangat kecil itu kita simpan di pegadaian masyarakat beli titip jadi simpan di pegadaian itu katanya sebagai titipan dan untuk nitip itu hanya kita memungut biaya penitipan selama 1 tahun 30 ribu rupiah saja itu namanya biaya pembedahan rekening kemudian setelah di jadi nanti masyarakat setelah punya rekening tinggal langsung saja proses nabungnya terutama generasi milenial itu kan generasi yang mainnya serba jejit nah itu nanti untuk nabung cukup tidak harus meninggalkan aktivitasnya silahkan nongkrong di kafe silahkan sambil kuliah silahkan sambil bisnis onlinenya jalan tapi jangan lupa di antara bisnis onlinenya ada jeda paling tidak 1 menit 2 menit untuk investasi mas pakai hp teh nabungnya di rumah di rumah gimana caranya nabungnya cukup pakai hp jadi nanti setelah kita punya rekening kita aktifasi nomor CIF kita dari pegadaian dengan aplikasi namanya pegadaian digital dengan pegadaian digital itu nanti langsung nge-link ke servernya pegadaian kemudian di hp kita udah muncul saldo rekening tabungan mas sayah misalnya begitu kita buka aplikasinya kita pencet icon pegadaian digital langsung nomor paling atas yang muncul adalah saldo tabungan mas begitu sudah muncul saldo tabungan mas pengen beli atau pengen jual pengen nabung atau pengen narik kalau nabung tinggal pencet beli kemudian selanjutnya berapa yang akan dibeli minimal kalau pakai pegadaian digital itu memang harus 50 ribu senilai beli pulsa lah sudah 50 ribu kemudian langsung berikutnya silahkan transfer ke rekening virtual account punya kita yang di pegadaian itu nanti langsung kita proses transfer seperti kalau kita beli online transfer biasa dalam waktu singkat nanti saldonya akan menambah ke saldo emas kita dan itu memang langkanya jangan dianggap sepele menabung 50 ribu 50 ribu 50 ribu tapi kalau berkala rutin kita lakukan dalam tempo yang panjang itu akan memberi hasil yang signifikan itu kalau beli terus untuk proses jual bagaimana terus proses jual juga sama nah keuntungan kita nabung dalam bentuk emas itu kita gak memberikan bunga memang ya karena memang saldonya bukan uang tapi proses saldonya emas cuma fluktuasi harga emas yang naik turun emasnya sih tetap nilainya cuma harganya yang berubah-ubah ini yang memberi potensi kita untuk mendapatkan keuntungan nah luar biasa jadi sewaktu-waktu kita memiliki itu tadi ya namanya pegadaian digital service ya Pak Toto ya jadi kita bisa setiap waktu melihat atau memantau bagaimana pergerakan emas kita begitu ya kita sudah menabung berapa begitu ya emasnya sudah bisa diambil apa belum atau barangkali ingin menjual karena nilai emasnya sedang bagus begitu bisa ya dan bisa dilakukan kapan juga begitu ya Pak Toto ya betul 24 jam oke kita mungkin punya gambarnya pemirsa Bandung TV di rumah boleh dilihat di layar televisi Anda mengenai investasi emas ya Pak Toto ya boleh diceritakan lagi apa caranya, bagaimana caranya lalu apa manfaatnya apakah semua segmen bisa melakukan ini begitu ya bertransaksi investasi emas jaman sekarang boleh dilihat tuh ya pemirsa Bandung TV di rumah investasi tepat di jaman now nah tabungan emas itu luar biasa dan itu orientasi bisnis ke depan sengaja kita sepertama tahap pertama kita mengedukasi dulu aja teh semua orang punya tabungan dulu nanti setelah kita punya tabungan banyak manfaat yang kita dapatkan bahwa bahkan transaksi ke depan ini akan menjadi model fintech yang akan menjadi akses paling mudah bagi masyarakat jadi kalau udah kita punya tabungan teh kita butuh pembiayaan kita gak usah lagi keluar saldo kita misalnya ada 100 gram aja punya saldo 100 gram kemudian kita butuh butuh dana nih besok kita dari rumah bisa mengajukan pembiayaan dari situ jadi dalam bentuk tabungan pun belum bisa belum punya barangnya bisa kita gadekan kita jadikan jaminan pembiayaan ini di layar televisi anda ada cara registrasi ya pak ya untuk registrasi cukup membawa identitas diri aja yang sekarang berlaku ada single identity jadi KTP untuk warga negara Indonesia tapi untuk warga negara asing bisa menggunakan paspornya kemudian untuk pembukaan rekening ini dikenakan biaya sih teh gak mahal itu tadi pengeluaran rekeningnya 30 ribu kemudian pembelian pertama 0,01 jadi otomatis kita punya rekening udah ada saldo emasnya kemudian biaya pembukaannya 10 ribu jadi kurang lebih hanya sekitar 50 ribuan lah kita udah punya rekening saldo rekening tabungan emas dan sudah ada saldonya sebesar 0,01 dan saat itu juga bisa langsung kita linkan linkan rekening tabungan emas kita dengan HP dengan Android kita sehingga nanti untuk proses berikutnya nabung dan sebagainya tidak harus datang ke kantor-kantor pegadaian karena mohon maaf ya nabung itu pekerjaan yang males bukan sesuatu yang menyenangkan orang itu males untuk suruh nabung jangankan nabung 100 ribu sejuta aja niat berangkan gak jadi pikirannya berubah nanti jadi makanya kita ini harus memudahkan benar jadi harus bisa diakses dengan cara yang paling mudah ini di layar televisi ada keunggulan pegadaian tabungan emas kalau tadi Pak Tono bilang kalau emas itu sewaktu-waktu semakin sini akan semakin naik peluktu aktif begitu ya dan seringnya semakin sini semakin bagus nilainya ya Pak Tono ya setiap hari setiap saat harga itu berubah tapi dalam tempo yang lama itu perubahannya itu naik perubahannya bukan turun setiap harinya masih boleh ada turunnya ada naiknya ada turun ada naik tapi secara jangka panjang emas itu akan naik tinggi coba tekarin kalau tahu harga emas waktu akan nikah dulu emas kawin paling harga berapa saya nikah tahun 1993 beli emas kawin paling harganya masih belasan ribu tahun 1993 sekarang harga emas sudah di atas 600 ribu sudah berapa kali lipat itu kenaikannya nah iya betul coba kayaknya mahasiswa kayaknya bentar lagi ada yang mau menikah begitu ya keluar kerja lalu menikah kayaknya harus dari sekarang ya nabung emasnya begitu ya nah untuk setorannya sendiri setorannya bisa langsung ke otet pegadaian bisa pakai ATM ada nominal ini minimal nominalnya enggak? kalau minimal 50 ribu te minimal 50 ribu sekali nabung bisa pakai internet banking bisa juga pakai pegadaian digital service tadi yang pakai aplikasi jadi ada datang ke outlet bisa ATM bisa internet banking bisa digital service jadi ada 4 cara dan itu hanya sudah akrab lah dengan genasi milenial dan yang paling penting dari tabungan emas itu kita enggak keras lalu punya aset tapi sebetulnya kita nilainya luar biasa punya emas dibanding kita punya tabungan dalam bentuk uang kan cenderung pakai ATM ambil kalau ini emas lebih sip lah nah kayaknya lebih aman ya jadi agak susah kita untuk mengaksesnya justru susahnya baik begitu ya karena kita akan motivasinya ingin membuat emas itu semakin besar, semakin tinggi terus nanti nilai jualnya semakin tinggi begitu ya Pak Tononya itu yang diharapkan untuk generasi muda zaman sekarang untuk berinvestasi nah kembali lagi ke generasi milenial tadi ke acara pelatihan public speaking dan investasi emas tadi kalau investasi emas sudah diceritakan oleh sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Pak Tononya kembali lagi ke Kang Herdy Kang Herdy ini sebetulnya ada tadi Kang Herdy menyatakan bahwa ini tuh hanya satu hari ini mungkin enggak satu hari mendapatkan begitu banyak ilmu public speaking dan investasi selalu apa aja manfaat yang kita dapatkan saat mengikuti acara ini nanti disana kita akan beri tips dan trik jadi ada tips dan trik bagaimana menguasai ilmu public speaking dalam waktu singkat insya Allah nanti disana juga ada hipnosis teh seperti apa hipnosisnya harus ikutan pelatihannya tapi bukan hipnotis ya hipnosis seperti apa kemudian nanti disana juga ada tips dan trik bagaimana investasi emas yang baik dan benar agar ya itu mendidik generasi milenials dari sekarang kemudian jadi orang yang kaya raya gitu kalau pengennya gitu kan muda kaya raya kemudian sudah tua aman gitu ya banyak investasi dimana-mana gitu ya kemudian mati masuk surga amin itu aja lah oke ini nanti acaranya di ini ya di Jalan Dipenegara nomor 63 Bandung itu hanya satu hari lalu bagaimana cara ikut pelatihan ini tadi kan saya menjelaskan bahwa ini ada kata investasi awal itu 500 ribu rupiah tapi untuk pemirsa Bandung TV malam ini itu 150 ribu rupiah untuk satu orang atau ada promo lagi 200 ribu untuk dua orang kenapa disebut investasi nanti akan mendapatkan apa sih kan ya ini menarik ya pegadaian itu luar biasa baik ya loh kata saya ya yang pertama kenapa untuk mendapatkan sertifikat public speaking teh karin kalau orang-orang yang paham gitu ya itu tuh 6 juta gitu ya dia harus training public speaking gitu ya pembayarannya 6 juta cuma pengen dapet sertifikat doang banyak ya kayaknya orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa pemburu seminar pemburu pelatihan-pelatihan begitu ya kan ya iya dan ini kan untuk sertifikat orang lain 6 juta 3 juta ini kan penggadaian baik banget 100 ribu lah sekarang ya kalau dua orang gitu ya kemudian dapet emas ya tabungan emas dapet emas? dapet untuk seluruh peserta kita investasi pembukaan rekening tabungan gratis wah investasi kita lumayan besar teh khusus untuk di sesi ini kami dengan Kang Heidi udah mengkonsep dan memang kita butuh investasi yang besar tapi itu sebuah apa ya investasi namanya juga investasi kita akan memanennya nanti kita akan memasak generasi-generasi muda yang punya talent bagus untuk public speaking dan juga punya pengeluaran keuangannya yang tepat dan benar itu akan jauh lebih mahal lebih mahal hasilnya daripada nilai yang kita keluarkan sekarang betul dan ini yang menariknya gini jadi ketika pegadaian itu kan BUMN yang luar biasa ya menurut saya sampai sekarang surplus terus setahu saya ya perusahaan negara yang kemudian memang surplus terus pasti kan membutuhkan generasi millenials yang multi talent bisa MC nah ini The Gade Cafe ini menarik nanti akan ada program terbaru dari pegadaian namanya The Gade Show nah ini memerlukan multi talent-multi talent memang generasi millenials itu yang akan kita nanti disana makanya besok training itu memang salah satunya untuk The Gade Show The Gade Cafe nah nanti seperti apa sih ya harus ikut gitu gimana karena nanti kita kalau sudah kenal kerjasama apapun kan pegadaian butuh MC pegadaian butuh apa dan lain sebagainya kita bisa bekerja sama gitu ya Bandung TV juga jelas kan membutuhkan presenter dan lain sebagainya intinya kita silaturahim dulu gitu ya silaturahim dan ada mendapatkan ilmu nih kadang kebanyakan orang itu mendapatkan ilmu gitu ya kalau orang lain itu dikejar sampai kemana-mana gitu dikejar kemana-mana dia dapat ilmunya kenapa? karena yang menjaga seseorang karir yang baik untuk masa depan itu ilmu dan investasi salah satunya makanya nanti kita akan share seperti apa ilmu public speaking untuk generasi millenials kemudian tips dan trik investasi emas jelas ada pakarnya Pak Haji Hartono nanti dua-duanya jadi ini ya narasumber di sana ya ya insya Allah ya Pak Haji Hartono insya Allah amin ya pakarnya di bidangnya begitu ya Pak Haji Hartono dengan pakarnya di investasi Kang Hartono dengan public speakingnya selain public speaking dan tadi investasi materi apa lagi sih Kang yang akan nanti diajarkan di acara ini? banyak sebetulnya nanti kita akan kasih tahu tips dan trik untuk mempengaruhi orang lain nah ini tips dan trik komunikasi gitu kan milenials harus paham dong ketika ini siapa? bagaimana berkomunikasinya? ya nanti di tips dan triknya di pelatihan di sini dong ya seperti apa ya itu tadi ada mencari ilmu gitu yang penting ada kemauan gitu dan penggadaian baik banget kalau kata saya sih itu udah investasi besar hanya ngasih berapa gitu ya mengeluarkan ngasih berapa tapi nanti untungnya banyak banget dapet sertifikat, dapet tabungan emas makan juga snack misalnya dikasih gitu itu dia, itu juga penting ya Kang Haji artinya ini peluangnya banyak sekali selain membuka link kita begitu ya di dunia perbankan, di dunia public speaking begitu ya Kang Haji artinya banyak sekali yang akan anda dapatkan selain ilmu tentu saja sertifikat dan tadi investasi emas juga lalu apalagi sih yang bisa anda dapatkan di acara ini jangan kemana-mana tetap saksikan Dialog Bisnis Bandung TV kami akan kembali selesai jeda